Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirija Purwokerto, bersama dengan para sahabat GKI Marta Dirija di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, bersama dengan saya, Pendeta Stefanus Lim, boleh bertemu, mengunjungi Ibu Bapak, Saudara-saudari lewat acara kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita renungkan bersama, yaitu tentang Jangan Membebani Pikiran. Ayo Ibu Bapak, Saudaraku, kita mengawali kalam ini dengan sebuah lagu yang mau menceritakan bahwa setiap langkah hidupku diatur oleh Tuhan. Mari kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama demikian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah gelombang dunia menakutkan Hatiku tetap tenang teguh Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggi ku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang baga Saudaraku, ayo kita nyanyikan lagu ini baik yang kedua Tetap penuh sukacita, penuh semangat Sama-sama kita nyanyi begini Di dalam Tuhan saja harapanku Sebab di tangannya sejahtera Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggi ku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang baga Amin Mari kita membuka kalam ini dengan kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Kami punya waktu untuk merenungkan firmanmu Terima kasih kami boleh belajar bersama-sama Untuk mendalami kuliah Alkitab Malam Biarlah perkataan firmanmu Memberi pengertian-pengertian yang baru kepada hidup kami Pakailah hambamu seturut dengan kehendakmu Nyatakan kuasa rohmu yang kudus Agar hidup kami benar-benar boleh dipandu Menurut sabda firmanmu Hamba berdoa untuk semua peserta kalam Yang mengikuti acara secara online ini Baik di dalam kota Purwokerto Maupun di luar kota Purwokerto Baik di dalam pulau ini Maupun berada di luar pulau Ataupun ada di luar negeri Mari Tuhan perkataan firmanmu Biar tetap menyertai dan memberkati hidup kami Kami siap buka hati untuk firmanmu Kami siap menyambut sabda firmanmu Diberkatilah pelayanan firman Tuhan saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ibu bapak, saudara-saudara kuterkasih Tema yang menarik Jangan membebani pikiran Akan kita renungkan sabda firman Tuhan Dari surat kolose pasal 3 Ayat pertama dan ayat yang kedua Ayo Kita baca kolose 3 ayat 1 dan 2 Sama-sama kita ucapkan begini Karena itu Kalau kamu dipangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Amin Ibu bapak, saudara-saudara kuterkasih Suatu kali Rasul Paulus mau mengingatkan Kepada gereja Tuhan di kota kolose Agar dalam hidup ini Tidak membebani pikiran-pikiran Dengan perkara-perkara yang di bumi Secara berlebih-lebihan Tentu memikirkan perkara yang di bumi tetap penting Bukankah kita masih hidup di bumi Tapi bukankah itu Mesti kita pikirkan Masih ada perkara-perkara di atas Perkara-perkara dibangkitkan bersama dengan Kristus Dan itulah tujuan utama hidup kita Untuk itu Ibu bapak, saudara-saudara ku Biarlah kita boleh seimbang dalam hidup ini Tidak hanya berat sebelah Kira-kira Rasul Paulus mau berkata begitu Apalagi dengan istilah kekinian Kita jangan overthinking Terlalu membebani pikiran-pikiran Dengan hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan arah tujuan Ibu bapak, saudara ku Saya punya dua buah gambar yang menarik pada tayangan yang kita lihat ini Yang pertama ditunjukkan kepada kita tentang penggunaan botol-botol air mineral Ternyata bisa dirakit menjadi sebuah perahu kecil Muat kalau dinaikin dua orang Kalau konstruksinya bagus Akhirnya bisa menjadi sebuah perahu kecil Oke, puji Tuhan Tapi lihat gambar yang ada di sampingnya Dan yuk kita baca tulisan tentang kapal yang hampir tenggelam ini Apa tulisan yang ada di sana Dituliskan begini Kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya Tapi kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya Betul Lalu diingatkan kalau begitu Jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu Itu masuk ke dalam pikiranmu Dan memberatkanmu Jangan membebani pikiranmu Nanti kapal kehidupanmu bisa oleng Bisa tenggelam Ya, ibu bapak sosoraku Saya tertarik ketika kita diajak melihat gambar ini Ya, ini gambar makanan khas dari pulau Jawa Ya, orang katakan ini namanya makanannya adalah kelepon Nah, ada sebuah parian atau peribahasa dalam bahasa Jawa Mengatakan kelepon isi gulo Betul Kelepon ini kalau dikunyah Nanti kita temukan isinya adalah gula Tapi ini sebuah pantun atau parian Mengatakan apa? Kalau kelepon isi gulo Dikatakan kurang guyon cepet tuwo Ya, kalau kita kurang bercanda Maka hidup ini akan membuat diri kita cepat tua Ya, ingat kelepon isi gulo Kurang guyon cepet tuwo Setuju saya Ya, ibu bapak sosoraku Tapi mungkin ada pertanyaan begini Pak Stefanus Kalau hidupku sendirian Bagaimana aku bisa guyon Ketika hidupku tidak lagi memiliki keluarga yang banyak Bahkan cenderung hidupku ini seorang diri Masih bisakah aku guyon? Bisa Saya punya gambar yang menarik tentang seorang bapak Pakai-pakaian adat masyarakat Jawa Tengah Apa yang dilakukan bapak ini? Modalnya cuma satu Cukup ambil cabut bulu ayam Lalu dimasukkan ke dalam lubang telinga Sambil membersihkan lubang dalam telinga itu Memang akhirnya bapak ini tertawa sendirian Karena memang rasanya itu geli Rasanya ingin ketawa Kalau ada bulu dimasukkan ke dalam lubang telinga Dan bapak ini ketika ketawa tidak lagi memikirkan Kalau ternyata gigiku itu sudah banyak ompongnya Yang tersisa tinggal tiga di bawah pojok itu Ibu bapak seseraku yang penting Telepon isi gulo Kurang guyon cepetuo Setuju saya Sekarang kita lanjutkan Bagaimana andai kata Hidup ini terlalu banyak beban pikiran Ditunjukkan buat kita Seorang nenek sampai putus asa Jangan menyangka yang bisa mabok Cuman anak muda ya Apa yang dilakukan oleh mbah Nenek yang satu ini Dia pun merasa jalan hidupnya buntu Makanya kemudian ambil minuman bir Lalu bermabok-mabokan Ibu bapak seseraku Gambar-gambar ini mau menunjukkan buat kita Tentang keadaan realita hidup di dunia ini Bahwa ada banyak orang merasa beban pikiranku terlalu berat Bapak ibu seseraku Andai kata memang hidup kita ini bebannya berat Pikirannya banyak sekali memikirkan hal-hal yang berat-berat Jangan takut Seorang yang memiliki keahlian seni Menunjukkan Bagaimana ketika mangkokku yang bagus Ternyata jatuh dan pecah Apakah berarti hidup ini Kegembiraannya hilang Enggak Di tangan seorang yang ahli Pecahan-pecahan mangkok ini Masih bisa dijadikan batu akik Batu cincin Masih bisa dijadikan liontin Bandul kalung Masih bisa dijadikan Bandul kantungan kunci Dan lain sebagainya Puji Tuhan Lihat Andai kata mangkok kehidupanku ini Rasanya sudah berantakan Rasanya sudah berantakan Masih adakah arti dalam hidupku Masih Kalau kita lihat gambar ini Di tangan Tuhan yang sangat ajaib Hidup kita masih bisa dipentuk Menjadi ciptaan yang baru Puji Tuhan Kalau begitu yang penting apa Yang penting ini Seperti gambar Dalam olahraga memanah Bagaimana Arah panah Tujuan hidupku Tetap fokus Di tengah-tengah sana Ya Karena kalau melenceng Dalam olahraga memanah Nilainya Pasti kecil Nilai yang ditentukan Untuk menjadi juara Adalah ketika Berhasil melesatkan Anak panah itu Dan persis menuju Pusat tengah sasarannya Namanya Fokuslah Ayo Bagaimana dalam hidup ini Kita belajar Menaruh fokus Kepada siapa Aku belajar Menaruh fokus Ibu bapak Sosaraku Seorang anak Tuhan Menggambarkan Aku mau fokus Menatap salib Kristus Di tengah sibuknya Pekerjaanku Di dunia ini Di tengah Banyaknya aktivitas Aktivitas Yang kulakukan Bukan hanya Di dunia kerja Tapi juga Di tengah keluarga ku Bahkan juga Di dalam Pergaulanku Tuhan Ajari aku Tetap fokus Melihat Engkau Yang pernah ada Di atas Kayu salib Ini Apa yang terjadi Sudaraku Seorang anak Tuhan Katakan Selama ini Hidupku Banyak menaruh Perasaan Sakit hati Pada orang Yang pernah Melukai Perasaanku Pernah Mengecewakan Hidupku Tapi Sejak aku Menatap salib Tuhan Aku belajar Untuk Memaafkan Seperti Penghapus Pada pensil Ini Harus Menghapus Kata dendam Tuhan Ajari aku Bisa Menghilangkan Semua Dendam Sakit hati Kecewa Dalam diriku Karena Aku ingin Menjadi Ciptaanmu Yang baru Ingin Memiliki Hati yang Baru Hati yang Penuh Cintamu Tuhan Mengapa Ini Perlu Anak Tuhan Ini Katakan Ibarat Perjalanan Umurku Ini Aku Sedang Menapaki Tangga Tangga Kehidupan Yang Mestinya Membawa Diriku Makin Hari Makin Dekat Dengan Sorga Makin Hari Membawa Hidupku Semakin Dekat Dengan Tuhan Ibu Bapak Sosoraku Sungguh Menarik Kalau Tema Kalam Kali Ini Jangan Membebani Pikiran Dunia Ini Memang Penuh Dengan Banyak Persoalan Tetapi Biarlah Aku Tetap Bisa Menaruh Pikiran Yang Fokus Kepadamu Tuhan Mana Buktinya Yuk Kita Belajar Membaca Firman Tuhan Sekali Lagi Dengan Kita Imani Sama Sama Begini Kolose 3 Ayat 1 Dan 2 Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Dimana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Kanan Allah Pikirkanlah Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Ibu Bapak Sosaraku Mari Kita Belajar Menyeimbangkan Pikiran Kita Ini Bukan Hanya Memikirkan Urusan Urusan Di Bumi Ini Tetapi Biarlah Aku Juga Punya Waktu Menaruhkan Pikiranku Ini Untuk Boleh Dekat Dengan Kristus Dimana Kristus Telah Dibangkitkan Bagaimana Kristus Duduk Di Sebelah Kanan Allah Aku Mau Memikirkan Perkara Perkara Ilahi Perkara Perkara Sorgawi Hidupku Masih Berapa Lama Di Dunia Ini Ibu Bapak Sosaraku Mari Saya Ingin Mengajak Ibu Bapak Saudara Saudari Menutup Kalam Ini Dengan Sebuah Kisah Cerita Tentang Kantong Hitam Dan Kantong Putih Pernahkah Kita Mendengar Kisah Cerita Tentang Kantong Hitam Dan Kantong Putih Ceritanya Menarik Sekali Dikisahkan Ada Sebuah Kisah Rahasia Dari Seseorang Yang Sehari-hari Itu Tampak Sangat Menikmati Kebahagiaan Dan Sangat Memiliki Ketenangan Di Dalam Hidupnya Lalu Banyak Orang Pertanya-tanya Apa Rahasianya Orang Ini Menjelaskan Bahwa Aku Punya Dua Buah Kantong Kantong Pertama Warnanya Hitam Nah Pada Kantong Yang Hitam Ini Ternyata Kantong Hitam Itu Ada Lubang Di Bawahnya Tapi Lihat Di bagian Kantong Yang Putih Utuh Tidak Ada Lubang Itu Bedanya Orang Bertanya-tanya Lagi Apa Gunanya Kantong Hitam Yang Lubang Dan Apa Gunanya Kantong Putih Yang Utuh Lalu Anak Tuhan Ini Bercerita Begini Loh Maksudku Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidupku Ini Ada Peristiwa Peristiwa Yang Menyakitkan Ada Kata-kata Yang Menyakiti Hidupku Entah Itu Berupa Makian Sindiran Gosip Kata-kata Kotor Yang Ditujukan Pada Diriku Langsung Aku Catat Aku Tulis Di Sebuah Kertas Lalu Kertas Ini Aku Linting Aku Gulung Kecil Dan Lihat Semua Kata-kata Yang Menyakitkan Itu Aku Taruh Kedalam Kantong Hitam Dan Kantong Hitam Ini Ada Lobang Apa Yang Terjadi Anak Tuhan Ini Kemudian Bercerita Lagi Tau Kau Semua Peristiwa Peristiwa Yang Indah Semua Peristiwa Peristiwa Yang Benar Yang Menyukakan Hatiku Yang Sungguh Membawa Manfaat Semuanya Juga Aku Tulis Pada Sebuah Kertas Lalu Kertas Ini Pun Aku Linting Aku Gulung Tapi Semua Yang Indah Semua Yang Benar Semua Yang Menyukakan Hati Tadi Aku Masukkannya Kedalam Kantong Putih Yang Tidak Ada Lobangnya Dah Masuk Apa Yang Terjadi Sosoraku Anak Tuhan Ini Bercerita Ketika Malam Hari Tiba Sebelum Aku Tidur Maka Tugasku Adalah Mengeluarkan Semua Yang Ada Di Dalam Kantong Putih Yang Tidak Berlubang Apa Yang Aku Temukan Hal Hal Yang Menguatkan Kehidupanku Aku Baca Satu Persatu Hari Ini Aku Dipuji Orang Terima Kasih Hari Ini Aku Berhasil Di Dalam Tugasku Hari Ini Aku Diberkati Dengan Kesehatan Semua Itu Aku Baca Dan Aku Nikmati Hal Hal Yang Indah Yang Sudah Aku Peroleh Sejak Pagi Tadi Sampai Sepanjang Hari Itu Hingga Malam Ini Aku Baca Satu Persatu Hatiku Rasanya Gembira Sekali Tapi Apa Yang Terjadi Sudaraku Supaya Adil Maka Tanganku Pun Kemudian Mencoba Merogoh Kantong Warna Hitam Yang Ada Lobangnya Waktu Aku Cari Cari Dimana Lintingan Lintingan Gulungan Kertas Kecil Kecil Tadi Ternyata Aku Tidak Menemukan Satupun Tidak Ada Lagi Di Dalam Kantong Hitam Ini Lalu Aku Tertawa Dan Aku Tetap Bersuka Cita Karena Kantong Hitam Tersebut Dari Dalamnya Tidak Ada Satupun Yang Yang Bisa Merusak Suasana Hatiku Dan Jiwaku Puji Tuhan Ibu Bapak Seseraku Anak Tuhan Ini Kemudian Menulis Bukankah Sebagai Seorang Kristen Inilah Yang Seharusnya Kita Lakukan Yaitu Menyimpan Semua Yang Baik Di Dalam Kantong Putih Yang Tidak Berlubang Sehingga Tidak Ada Satupun Yang Baik Yang Hilang Dari Hidup Kita Dan Sebaliknya Kita Selalu Menaruh Dan Menyimpan Semua Yang Buruk Dimasukkan Kedalam Kantong Hitam Yang Berlubang Dimanapun Yang Buruk Itu Pasti Akan Jatuh Hilang Dan Tidak Perlu Kita Ingat Ingat Lagi Harusnya Akan Begitu Ya Sosor Aku Tapi Bagaimana Kenyataannya Anak Tuhan Ini Menulis Dengan Sangat Jujur Yang Aku Temukan Ada Banyak Orang Kristen Yang Justru Terbalik Melakukannya Bagaimana Menyimpan Semua Yang Baik Malah Ditaruh Di Dalam Kantong Hitam Yang Berlubang Ya Dan Menyimpan Apa-apa Yang Tidak Baik Aku Masukkan Kedalam Kantong Putih Yang Tidak Berlubang Yang Terjadi Hari-hari Hidup Kita Sebagai Orang Kristen Sering Menyimpan Pikiran-pikiran Yang Tetap Menyakiti Diri Sendiri Dan Itu Akan Membuat Kita Tidak Bisa Menikmati Kebahagiaan Hidup Jiwa Kita Menjadi Tertekan Dan Tidak Ada Gairah Untuk Melanjutkan Perjalanan Kehidupan Bukan Ibu Bapak Seseraku Kalau Kita Saat Di rumah Atau Dimanapun Melihat Ada kantong Hitam Dan kantong Putih Ingatlah Cerita Ini Bahwa Yang Hitam Menggambarkan Semua Kepahitan Kegagalan Kekecewaan Harus Ditaruh Di situ Dan Ada Lubangnya Biarkan Itu Terbuang Tetapi Hal-hal Yang Baik Harus Ditaruh Di kantong Putih Untuk Mengingat Bagaimana Tuhan Begitu Mengasih Kita Ibu Bapak Seseraku Dengan Demikian Kalam Saat Ini Mau Mengajak Sudara Dan Saya Jangan Membebani Pikiran Pikiran Kita Perjalanan Hidup Kita Di Dunia Masih Berapa Lama Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Ayo Kita Jalani Hari Demi Hari Langkah Demi Langkah Dengan Semangat Dengan Kegembiraan Dan Jangan Izinkan Kegembiraan Kita Dicuri Oleh Peristiwa Peristiwa Yang Menyakiti Hidup Ini Siapkah Saudaraku Mulai Kalam Saat Ini Aku Bersepakat Tidak Akan Lagi Membebani Pikiran Pikiranku Biar Biar Aku Bisa Fokus Hanya Mengikut Engkau Tuhan Yesus Biar Hidupku Semakin Dekat Dengan Tuhan Kalau Itu Pilihan Kita Ayo Kita Minta Doa Berkat Dari Tuhan Kita Doa Bersama Terima Kasih Untuk Kalam Saat Ini Tuhan Ajari Kami Tidak Membuang Buang Waktu Dengan Membebani Pikiran Pikiran Kami Melalui Peristiwa Peristiwa Yang Pait Dan Mengecewakan Dan Menguras Air Mata Ajari Kami Untuk Membuang Semua Peristiwa Peristiwa Itu Sehingga Kami Boleh Menikmati Kegembiraan Hidup Bersama Dengan Tuhan Ajari Kami Selalu Mengingat Dan Mengenang Kemurahan Dan Berkat Kasih Setiamu Yang Kau Berikan Kepada Kami Dan Keluarga Kami Setiap Hari Tuhan Hamba Berdoa Untuk Semua Peserta Kalam Saat Ini Tuhan Teguhkan Kami Agar Hidup Kami Tidak Lagi Overthinking Tidak Lagi Terlalu Membebani Pikiran Pikiran Kami Dengan Hal-hal Yang Menguras Emosi Keadaan Kami Tuhan Dampingi Anak Anak Mu Apapun Yang Akan Kami Kerjakan Tangan Tuhan Gandeng Tangan Persatu Hamba Serahkan Peserta Kalam Dimanapun Kami Berada Sungguh Menerima Berkat Dari Surga Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Mendalami Sabda Firman Mu Ajari Kami Memikirkan Perkara Perkara Di Atas Perkara Perkara Sorgawi Perkara Perkara Ilahi Karena Kami Adalah Milik Kepunyaan Tuhan Terima Kasih Untuk Kebersamaan Kami Lewat Kalam Saat Ini Di Berkatilah Setiap Anak Mu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amin Ibu Bapak Sosera Kuterkasih Demikianlah Acara Kalam Saat Ini Tetap Sehat Semangat Dan Terus Kita Bersuka Cita Mengiring Tuhan Sampai Selama Lamanya Amin Amin